Oh as long as I never love you, we'll have it hold you Pasangan kekasih Julian Jacob dan Miriam Eka, sepertinya tak lama lagi bakal menikah. Pasalnya setelah sempat menggelar acara lamaran dan pamer pas foto berlatar warna merah. Kemarin sejoli ini pamer foto prawedding di akun media sosial mereka. Yang menarik, kalau biasanya para seleb priwet di pulau eksotik dan juga gedung-gedung mewah, Julian dan Miriam justru menjadikan pasar tradisional sebagai tempat untuk pengambilan foto prewedding mereka. Sejak menikah 15 Juli 2022 lalu, Fia Valen dan Sefra Yolandi dikenal pucin to the max. Pokoknya, di mana ada Fia, pasti ada Sefra. Malahan, sejak jadi istri, Fia juga terlihat lebih fokus berumah tangga ketimbang sibuk berkarir. Lucunya, setaking happy jadi ibu rumah tangga, Fia sampai kebablasan belanja peralatan rumah tangga dari online shop. Alhasil, sang suami pun ngomel-ngomel melihat kelakon Fia yang ia sebut seperti pedagang di toko. Astagfirullahaladzim, pagi-pagi pemandangan kayak gini, re, re. Online mana, online mana, kalian lihat ini. Belanja online-nya segini lho, re. Ya Allah, re, re. Buang terus duit, buang. Lihat, belakangnya itu lho, lihat. Astaga, ya Allah, ya Allah. Sumpah, kamu kayak pedagang. Konflik rumah tangga antara Ferry Irawan dan Fena Melinda hingga kini masih terus bergulir. Malahan, sejak ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT, Ferry terus mendesak Fena untuk berdamai. Namun, gegara permintaan damainya tadi, Gubris, Ferry kabarnya mengancam akan membongkar kasus atalan nafal yang terjadi di kota Bogor. Jadi, kalau ada yang mengatakan ada ancaman atau ada bargaining begitu, itu nggak benar semua. Tetapi, Pak Ferry semakin disudutkan. Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan. Kami memegang kok fakta-faktanya terkait dengan perkara Bogor. Jadi, kalau kuasa hukum mengatakan akan membongkar sejarahnya dari Pak Ferry, kami persilahkan. Tetapi, sekali lagi, ketika Pak Ferry dipocokkan, Pak Ferry juga akan membuka sebuah kebenaran. Pak Ferry juga akan membuka sebuah kebenaran. Mengetahui hal ini, katalan nafal dan feral Bramasta pun tak gentar sama sekali. Keduanya siap menghadapi manuver dari Ferry. Ya, aku cuma bisa bilang soal Bogor itu kan dari tahun lalu ya masalahnya. Dan aku dengan pihak keluarga Shannon, Shannon itu hubungannya udah baik-baik aja. Dan kasus itu nggak ada hubungannya sama kasus namanya. Viralnya Lato-Lato di kalangan selebritis seakan memang tak ada habisnya. Ada saja yang selalu memamerkan keperluan mereka bermain Lato-Lato di sosial media. Tak terkecuali Billy Syahputra. Ya, saking pro banget bermain Lato-Lato, Bang Billy sampai buka kursus untuk para bocil yang belum pro main Lato-Lato hingga akan diajarkan sampai jadi jago. Cara-cara main trik Lato-Lato itu semuanya ada caranya. Pertama adalah kisah ayunkan, terlebih dahulu hitungan ketiga, taik nafasnya. Kemudian langsung... Tak hanya membuka kursus untuk para bocil biar jadi pro player Lato-Lato, Billy juga membuka saimbara lomba bermain Lato-Lato untuk seluruh bocil yang merasa pro player Lato-Lato dengan hadiah uang tunai senilai jutaan rupiah. Buat kalian yang bisa main Lato-Lato, khususnya anak-anak kecil atau bocil, silakan DM ke IG aku dan silakan kirim video kalian yang sedang main Lato-Lato. Nanti aku akan pilih dan cari 5 orang yang aku ajak lomba Lato-Lato. Sontak saimbara iseng-iseng berhadiah itu pun, ternyata banyak direspon oleh para barizan netizen sejagat maya yang sudah mengirimkan videonya melalui direct message Instagram Bilisha Putra.